Intro Pemirsa sebuah pemandangan yang sungguh menarik setiap bulan suci Ramadan di kota Kupang. Hal ini terjadi ketika warga non-muslim ikut berburu takjil bersama kaum muslim yang menunaikan ibadah puasa. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kota Kupang dengan julukan kota kasih hingga kini masih terjaga toleransi antar umat beragama. Bahkan kota Kupang juga kerap mendapatkan penghargaan sebagai kota paling toleran di Indonesia, baik dari pemerintah maupun institusi terkait. Pemuluk agama di kota ini menjadikan toleransi sebagai landasan pijak tanpa sekat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat di salah satu lokasi jualan takjil di jalan Urib Suboharjo. Lokasi ini menjadi tempat silaturahmi antar umat beragama. Gendat kejajanan yang dijual untuk berbuka puasa bagi umat muslim. Namun jelang waktu berbuka, warga non-muslim juga ikut meramakan suasana sentra takjil untuk membelinya. Ada S2, ada korengan, ada salat, ada rujangnya, pokoknya macam-macam, ada bos kuih. Sementara itu para penjual takjil mengaku senang karena bisa berjualan kembali. Setelah kasus COVID-19 mulai menurun. Penjual takjil juga berterima kasih kepada pemerintah karena telah mengizinkan mereka untuk kembali berjualan di lokasi ini. Dari Kupang, Oktobala, Tim Ainus melaporkan.